Bismillahirrahmanirrahim Faktor-faktor pendorong pertentangan antar negara Dijelaskan di paragraf awal Tidaklah keluar pertentangan internasional Pertentangan antar negara Sejak munculnya sejarah Hingga nanti terjadinya hari kiamat Dari salah satu dua pendorong ini Pertentangan antar negara mulai zaman bahari sampai kiamat gena Sebab adanya pertentangan itu cuma ada dua Yang pertama Ada kalanya pertentangan itu karena adanya cinta kepada kekuasaan dan kebanggaan Yang kedua Dorongan berupa manfaat-manfaat materi Yang ingin harta atau ingin kekuasaan dan kebanggaan Dua sebab inilah kalau kita lihat mulai zaman bahari Wajah pahit dengan panjajaran kalau di Indonesia Antara Romawi dan Persia Nah terkait dengan hubbus siyadah wal fakhar Itu ada dua jenis Pertama Hubbus siyadah wal sya'ib Cinta akan berkuasanya umat dan bangsa Kamakan al-hal ma'a al-maniyah al-naziyah Sebagaimana yang terjadi Terhadap nazi Jerman Dia nyerang ke Eropa itu Tenang berkuasa Siapa yang berkuasa? Bangsa Ras aria Tenang bangsanya yang berkuasa Wa italia al-fasyah Kemudian gerakan fasisme Italia Sama Ingin bangsa Itali yang paling harap Kemudian yang kedua Sama ada hubbus siyadah til mabdai wa nashrihi Cinta kekuasaan Nah yang berkuasa itu adalah mabdanya Ideologi Dan menyebar ideologi itu Jadi sama-sama ingin berkuasa Tapi yang satu ingin yang berkuasa itu Bangsa Yang satu yang ingin menjadi berkuasa itu adalah Idenya Itu yang ingin menjadi satu-satunya yang berkuasa di tengah-tengah umat Kamakan al-hal ma'an daulatil islamiyah Sebagaimana kondisi daulat islamiyah Tiwa lama yukaribul alfa wa sala sami'ati amin Sepanjang hampir 1300 tahun Yang dilakukan berkuasa ya Cuma yang berkuasa itu adalah Konsep Ideologi Sistem Sebagaimana Allah katakan Iyalah yang telah mengutus Utusannya dengan membawa petunjuk Dan agama yang hak Untuk dimenangkannya agama ini Atas semua agama Jadi yang berkuasa itu bukan bangsa Bukan Orang Tapi yang berkuasa Yang memimpin Itu adalah ideologi Adalah agama itu Nah ini yang mendorong islam itu Melakukan putuhat Hal tersebut Agar manusia itu diatur Tunduk dengan aturan islam Ini juga terjadi pada negara komunis Uni Soviet waktu itu Ini menyebarkan kemana-mana itu Yang dikedepankan itu adalah ideologi komunisnya Sehingga kita bisa lihat lah orang-orang Kader mereka yang di Indonesia itu Begitu tegar juga ketika Mereka dihadapkan di pengadilan Waktu itu Ada nyoto Ada siapa itulah yang Orang-orang komunis itu Karena apa? Karena mereka tertancap pemikirannya itu Anda pun kalau bukan karena pemikiran Itu bisa dibeli Wani piro Wani piro maka Ketika cocok duitnya Berubahlah pemikirannya Ini ideologi Ini ideologi Walaupun komunisme itu ideologi yang keliru Ya sekitar 30 tahun dari umurnya Mulai 1917 tambah 30-an Qabla antan hara fi awa'il tis'inat al-karnil ma'ati Sebelum Soviet itu runtuh Pada awal tahun 90-an Abad lalu 91 kah rasanya runtuh Ba'da sab'i nasanah min insya'iha Setelah 70 tahun Dari berdirinya Uni Soviet Jadi ini yang pertama Hubus siyadah wal fahar Yang kedua Dorongannya adalah Manfaat Dari materi saja Terima kasih telah menonton